Pemirsa pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh PT Produk Sawit Indocambi atau PSJ untuk membangun kebun kelapa sawit di kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jambung Barat yang merugikan negara puluhan miliar rupiah masih berlanjut. Bahkan beberapa waktu lalu, Kejaksaan Negeri Tanjung Jambung Barat bersama tim ahli Badan Pertanahan Nasional atau BPN melakukan pengecekan untuk membentukkan titik memastikan luasan lahan. Dalam proses penyidikan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh PT Produk Sawit Indocambi atau PSJ masih terus berlanjut. Beberapa ahli dari Kementerian Kehutanan, Merin dan Ahli Keuangan telah dikomunikasikan terkait hal ini. Dan pihak Kejari sedang menunggu hasil dari BPN untuk ukur ulang luas lahan perusahaan tersebut. Kepala Kejari Tanjung Barat Marcelo Bellah membenarkan hingga sejumlah proses penyidikan masih terus berjalan. Pemeriksaan kelopangan hanya untuk memastikan kerugian negara ini akurat, hasilnya pun neto. Kepala Kejari Tanjung Barat Marcelo Bellah membenarkan kawasan hutan itu minggu kemarin. Minggu kemarin Pak Kasipisus bersama tim dengan ahli dari BPN itu melakukan pengecekan untuk penentuan titik. Untuk memastikan luasan dengan pihak BPN. Jadi minggu kemarin masih kita turun. Kita sementara menunggu, kita sudah memperoleh berapa ahli? Tiga ahli dari Kementerian Kehutanan, Berin, dan Ahli Keuangan. Nah sekarang kita tinggal menunggu dari BPN. Nah itu masih ada pemeriksaan. Masih berlangsung. Kemudian apa lagi? Pemeriksaan ini kelopangan hanya untuk memastikan kerugian nanti akurat. Tidak ada lagi seperti yang kemarin. Tapi kan teman-teman naik kan kita memperkirakan. Sekitar paling kurang. Ini untuk akurat munci, tidak ada lagi sekitar-sekitar. Kita plug neto nanti setelah pemeriksaan dengan ahli untuk penentuan kita sudah di lapangan. Kita tinggal lihat data primer kita, baru ada angka. Sementara terpisah, kasih Pitsus Kejari Tanja Barat, Sudarmanto mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan di lapangan, yang dilakukan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, BPN Tanja Barat, dari dokumen yang perkara itu tidak saja menggunakan kawasan hutan yang secara tidak sah, tapi telah menggunakan lahan transmigrasi suakasa mandiri atau TSM yang tidak sah. Berdasarkan hasil penyidikan, yang mana tadinya hanya masalah kehutanan saja, namun setelah hasil pemeriksaan penyidikan di lapangan, ternyata tanah transmigrasi juga dipakai oleh pihak perusahaan tersebut. Badan hukum yang memanfaatkan kawasan hutan yang resmi, harus membayar PSDH, DR, sewa kawasan dan dihitung setiap tahunnya. Pemeriksaan lapangan yang kami lakukan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, BPN Tanja Barat, dari dokumen-dokumen yang ada, itu perkara itu tidak saja menggunakan kawasan hutan secara tidak sah, tapi juga telah menggunakan lahan transmigrasi suakasa mandiri secara tidak sah juga. Kira-kira gitu. Jadi, ada dua lokus, ada dua permasalahan akhirnya. Berdasarkan hasil penyidikan, tadinya satu masalah hutan saja, begitu kami hasil pemeriksaan penyidikan, ternyata tanahnya termigrasi juga dipakai oleh perusahaan tersebut. Akhirnya jadi double ini. Insya Allah dengan itu, itu kaya-nya akan meningkat. Yang menjadi kerugian negara itu apa? Jadi, kalau dari, ada dua sisi juga. Makanya akhirnya tadi dikatakan Pak Kadir yang akan minta ahli dari BPN. Tadinya kami kira-kira kawasan hutan saja. Jadi, kalau kawasan hutan itu, tentu kalau kita, badan hukum, akan memanfaatkan kawasan hutan, ini resmi ini ya, warga termigrasi secara tidak sah itu, nanti ada penghitungan sendiri dari pihak BPN, atau ahli hukum agraria. Jadi, ada dua perusahaan negara yang di satu-satunya. Jadi, memang yang ini agak memakan waktu lama, terus terap saja, karena hampir semua ahlinya tidak ada di Jambi. Diberitakan sebelumnya, satu perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memanfaatkan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, dan ada kewajiban perusahaan untuk membayar kepada negara. Namun demikian, tidak dilakukan oleh pihak perusahaan. Akibat ulahnya, negara mengalami kerugian puluhan miliar. Perusahaan yang beroperasi pada tahun 2007 di kawasan hutan di Tanjung Barat, hingga saat ini masih tetap beroperasi. Data yang diperoleh luas kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk perkebunan sawit, ada sekitar 1.044 hektare. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan. Terima kasih.